Nah di Merangin juga nih, para pesernak khawatir nih, takut menyebar nih penyakit PMK nih, sorry Tapi warga Merangin mengantisipasinya dengan cara bikin obat-obat dewek, bikin ramuan dewek dan membersihkan kandang nih Karena pada umumnya gak ada belum bantuan dari pemerintah untuk obat-obatan Yang mana informasinya, kita tengok di pantauan, Bang Jek Merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK di beberapa wilayah di Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi para peternak di Merangin Apalagi saat ini para peternak sudah banyak menyetok sapi untuk penggembukan yang akan dijual pada hari Raya Idul Adha mendatang Hairil pemilik ternak sapi di kawasan desa Byuku Tanjung, kecamatan Bangko Barat mengungkapkan Adanya wabah PMK ini membuat dirinya harus lebih ekstra dalam menjaga kesehatan sapinya namun dengan pengetahuan seadanya Seperti menjaga kebersihan sapi dan kandang, memberikan obat-obatan yang diramu secara alami Mengingat hingga saat ini belum ada pendataan maupun sosialisasi dan bantuan obat-obatan dari pemerintah kepada para peternak terkait antisipasi agar sapi mereka tidak terkena penyakit mulut dan kuku tersebut Karena sapi itu susah mendapatkan, sapi luar sudah dapat lagi, ya tentu petani menjual barangnya mahal Dia jual warga dengan barang mahal, otomatis kita harus jual lagi dengan mahal Hingga kini belum ada temuan kasus PMK di Kabupaten Merangin Peternak berharap agar wabah penyakit tersebut tidak masuk ke Merangin dan mengganggu penjualan Terlebih mendekati Hari Raya Idul Adha agar tidak berdampak terhadap omset mereka Riko Saputra, CTV, melaporkan